Namun pada dasarnya yang membuat Australia secara terus-menerus melakukan klaim sepiat terhadap wilayah tersebut Karena selain memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah Diperkirakan wilayah tersebut menyimpan jutaan barel minyak dan gas bumi Yang tentu saja menjadi aset terpenting bagi negara mereka Memang tidak bisa dipungkiri jika potensi sumber daya alam yang melimpah terhadap suatu negara Kerap kali menjadi aksi klaim sepiat dari beberapa negara yang berbatasan langsung terhadap wilayah potensi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah Misalkan sebagai salah satu contoh Klaim tumpang tinggi yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di Kepulauan Ambalat Klaim Cina terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif atau Nine Days Land wilayah Kepulauan Natuna Namun yang kali ini menjadi sorotan adalah klaim sepiat Australia terhadap wilayah Pulau Pasir Yang sering disebut oleh Australia sebagai Asmoreft Dengan menyimpan cadangan minyak atau sumber daya alam minyak dan gas bumi Serta berbagai sumber daya alam ikan yang menjadi salah satu aset terpenting bagi negara Sementara berdasarkan lansiran kutipan sumber media informasi militer terkait Pulau Pasir beserta kawasan di sekitarnya diperkirakan memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang cukup besar Sehingga Australia pun memiliki kepentingan dengan eksplorasi migas di wilayah tersebut Karena hal tersebut tentunya mengakibatkan tangkapan ikan juga ikut menurun Serta jumlah nelayan dan anak-anak pun terluka hingga bahkan meninggal akibat terlalu sering terkena minyak yang mengalir ke perairan NTT Yang tentu saja secara tidak langsung merusak ekosistem sumber daya alam di wilayah tersebut Sementara di sisi lain, klaim sepihak oleh Australia terhadap wilayah Pulau Pasir tentunya menuai polemik Sebab Indonesia pun menentak apa yang dianggap Australia sebagai asmoreft menjadi wilayah berdaulat mereka Namun di sisi lain, tidak bisa dipungkiri jika klaim Australia sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 1976 Dimana saat itu pemerintah Indonesia melakukan kesalahan dengan memberikan hak terhadap Australia Untuk melakukan konservasi di wilayah Pulau Pasir Sebagaimana dalam perjanjian mau atau Memorandum of Understanding pada tahun 1974 Namun pada dasarnya, yang membuat Australia secara terus menerus melakukan klaim sepihak terhadap wilayah tersebut Karena selain memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah Diperkirakan wilayah tersebut menyimpan jutaan barel minyak dan gas bumi Yang tentu saja menjadi aset terpenting bagi negara mereka Misalkan beberapa kawasan seperti Laut Timur dan perairan di Pulau Pasir Juga diketahui memiliki potensi gas bumi dan minyak Yang jumlahnya diperkirakan mencapai 5 juta barel kubik Sehingga berdasarkan hal tersebut, klaim sepihak terhadap gugus pulau pasir diduga Karena Australia ingin mendominasi minyak dan gas bumi di kawasan tersebut Hal tersebut terbukti bahwa setelah dilakukan kesepakatan Mao pada tahun 1974 Australia langsung bergerak cepat dengan menggandeng kontraktor migas asal Australia Watsight untuk meneliti kandungan minyak di kawasan tersebut Dan kemudian setelah dilakukan penelitian Ternyata memang menemukan potensi kandungan minyak dan gas bumi di wilayah perairan Pulau Pasir Sementara itu menanggapi akan situasi yang memanas Dan belum adanya kejelasan terhadap batas negara antara Australia dan Indonesia di wilayah Pulau Pasir Masyarakat adat di Laut Timur termasuk di gugusan Pulau Pasir Ferdita Noni meminta pemerintah Indonesia secara serius menangani masalah garis batas maritim di Pulau Pasir Karena kawasan tersebut rawan menimbulkan sengketah yang tentu saja bisa meningkat pada hubungan antara kedua negara yang tidak stabil Pasalnya potensi yang ada di kawasan tersebut mampu mendukung perekonomian negara Mengingat sampai saat ini perjanjian yang sudah ditandatangani sejak tahun 1974 Belum pernah diratifikasi kembali oleh Indonesia dan Australia Di sisi lain jika Indonesia berhasil menguasai gugus Pulau Pasir secara sah Maka Provinsi Nusa Tenggara Timur berpeluang menambah pendapatan daerah dan negara Mengingat potensi sumber daya alam yang dimiliki Pulau Pasir sangat melimpa Namun beberapa hal tentunya menjadi pertanyaan tertentu bagi masyarakat adat Nusa Tenggara Timur Terhadap wilayah Pulau Pasir yang diklaim oleh Australia Sebab dalam kasus Kepulauan Ambalat Pemerintah Indonesia menggerahkan pasukan dan armada tempur kapal perang Tetapi pada Pulau Pasir Timur yang sudah lama dibicarakan Belahan didiamkan dan seolah-olah tidak ada persoalan antara Australia dan Indonesia Di Pulau Pasir yang saat ini diklaim Di sisi lain jika Indonesia benar-benar tegas terhadap Australia Tentunya melalui Komisi 1 DPR RI Dan pemerintah harus segera dilakukan dengan berbagai upaya diplomasi maupun jalur hukum internasional Untuk mendapat kembali hak negara yang telah dicaplok oleh Australia di wilayah Pulau Pasir Selain itu, pemerintah Australia harus bisa menunjukkan bukti kepemilikan Pulau Pasir tersebut Agar bisa bertanggung jawab atas klaimnya yang disebut sebagai Asmorev Yang ditentang oleh Indonesia Sebab hingga saat ini bukti tersebut tidak pernah ditunjukkan Sementara jika kita berbicara tentang hukum internasional Klaim atas gugus Pulau Pasir yang dilakukan oleh Australia Bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada tahun 1982 Yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea Atau UNCLOS tahun 1982 Sementara dalam konvensi tersebut Dijelaskan bahwa bila jarak dua negara kurang dari 400 mil laut Maka yang digunakan adalah media light atau garis tengah Dalam kenyataan jarak antara Australia, Timur Leste, dan Indonesia Kurang dari 400 mil Sehingga sepatutnya Indonesia mendapat hak yang sama di Laut Timur Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan sesuatu Untuk memperoleh kembali haknya atas gugus Pulau Pasir Sehingga penyelesaian kasus sengketa ini dapat dilakukan melalui pengadilan maupun arbitrase Hal ini tentunya sesuai dengan yang tercantum dalam UNCLOS tahun 1982 Di mana kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dapat dijadikan dasar Sebagai pedoman agar Indonesia dapat memenangi kasus tersebut melalui jalur arbitrase Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!